Nah, semua orang ingin jadi good cop seperti itu. Tapi selalu ada godaan untuk jadi bad cop. Karena, ya, kena pesan politik. Atau ada bos yang lagi butuh perlindungan. Maka yang tadinya good cop, lalu perlahan-lahan berevolusi jadi bad cop. Itu yang mesti kita halangi. Halo G-Friends, kembali lagi di Rockypedia kali ini. Masih di kediaman Bang Rocky Gerum yang enak banget, asri banget ditemani. Jagung rebus dan kopi hitam. Nikmat mana yang kau dustakan? Bang, apa kabar Bang? Ini bukan kediaman, ini keributan. Tapi, gak ada ribut di sini Bang. Sini suasanya tenang, enaknya. Ya, batin yang penting batin tenang. Bang, apa yang terjadi selama seminggu ini mungkin bisa diceritakan untuk G-Friends kalian? Ya, G-Friends harusnya kita pindahin fokusnya dari sambo ke limbo. Semua orang sekarang lagi limbo. Limbo artinya lunglai, gak pasti itu. Dan ketidakpastian itu terpaksa mesti kita hadapi sebagai kesempatan. Jadi, seminggu ini sibuk semua kamera terarah ke bareng skrim. Itu sebetulnya rahasia kehidupan negeri ini ada di situ. Karena di dalamnya macam-macam soal. Mulai dari judi, narkotik, segala macam itu. Tapi kita mau pisahkan sebetulnya antara hal-hal yang berbau sensasi dengan hal yang substansi. Yang substansi itu adalah kriminalnya Sambo, Ferdi Sambo. Abang, biasanya kalau misalnya update berita itu lewat handphone atau sosial media. Kalau saya misalnya, kalau buka sosial media apa, biasanya itu ya apalah berita-berita yang paling trending itu ya. Saya bisa baca di sana. Biasanya update-nya lewat mimpi aja itu, Dan. Itu lebih berguna tuh. Sosial media kita berisik sebetulnya. Kita mesti tapis kan. Apa yang masih bisa kita analisis, apa yang kita tinggalkan aja sebagai sensasi. Kalau misalnya aku tuh, Bang ya, buka sosial media seminggu itu atau mungkin sebulan yang lalu itu, selalu beritanya tentang ya kejadian abang sebut tadi, yang terjadi di institusi Polri. Komentar abang kayak gimana sih? Karena ini lagi hot-hotnya nih, isunya nih. Ya semua orang matanya ke Polri dan menginginkan Polri itu mereformasi dirinya habis-habisan tuh. Tapi itu mungkin sulit karena ini kan benalu yang nempel di pohon Polri itu banyak betul tuh. Dan manggas benalu bisa-bisa juga akhirnya mesti manggas pohonnya kan. Dan kita nggak ingin manggas Polri itu. Kita ingin benalunya kita bersihin itu. Jadi detoks. Polri itu mesti di-detoks. Kalau nggak ya di-autopsi ulang. Tubuh Polrinya tuh. Tapi wajar nggak sih kalau netizen atau masyarakat itu begitu mengikuti kasus ini, atau mungkin jangan-jangan, ah netizen ini terlalu istilahnya kepo, penasaran, mau tahu aja. Kalau misalnya masalah internal kan keluarga nih harusnya. Nggak usah tahu juga kita bagaimana. Ya mestinya kita hormati juga kesulitan psikologi dari keluarga. Terutama ibu putri dan anak-anaknya gitu. Yang diombang-ambingkan oleh headline dan nggak punya kesempatan untuk membela diri itu. Tapi memang itu konsekuensi dari satu peristiwa pidana. Tapi ada hal yang harus kita batasi tuh. Mengintip sensasi privasi itu buruk. Jadi biarkan aja yang privasi itu diselesaikan berdasarkan prinsip perlindungan hak privasi. Yang hak publik itu yang mesti dibuka terang-benerang. Jangan yang privasi yang terang-benerang, yang publik yang dibikin remang-remang. Kan itu bedanya tuh caca. Misalnya kayak jagung ini bagaimana kita lihat ya. Ini kalau kita buka. Banyak masyarakat berpikir bahwa apapun isu yang terjadi. Pengen dibuka secara gamblang. Langsung diberitakan kepada masyarakat. Boleh nggak sih semua hal kayak gitu? Ya boleh tapi jangan direbus kelamaan jagung itu kan. Jadi apa? Jadi rempeh ya nanti. Makin lama makin kering. Jadi itu poinnya. Semua isu itu dibuka tuh. Dibuka artinya semua orang ingin lihat hubungan sebab-akibat. Kan cuma itu kan. Selama nggak dibuka ya imajinasi orang kemana-mana tuh. Fantasi orang tuh. Dalam dunia jurnalisme ada istilahnya fantasmagoria. Jadi bagian yang justru remang-remang itu yang disensasikan berkali-kali di kepala tuh. Lali kita membentuk kenyataan yang sebetulnya beda dengan hal yang realnya. Sambil ngopi ya Bang ya? Iya ini kopi saya sangrai sendiri nih karena. Bang tapi anehnya nih aku lagi buka Twitter nih. Setiap berita tentang institusi Polri. Kenapa sih selalu dikaitkan dengan isu agama juga? Nggak ada itu isu. Apa maksudnya saya nggak tahu tuh. Peristiwa penembakan-penembakan lain. Oh iya itu. Yang dianggap punya hubungan sebab-akibat. Kenapa ya Bang ya? Jadi magelang terhubung dengan durian tiga. Durian tiga terhubung dengan kilometer lima puluh. Begitu-begitu kira-kira kan? Tapi itu bukan hal yang aneh sebab orang selalu melihat kaitan antara satu peristiwa dan kehadiran polisi dalam peristiwa itu tuh. Nah seringkali kehadiran polisi tidak dianggap sebagai penyelesaian masalah. Tapi untuk menutupi masalah tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan orang nagi tuh kalau bisa dibuka kasus Sambo kenapa kasus kilometer lima puluh nggak bisa dibuka. Dan orang bahkan lebih jauh menuding bahwa itu satu paket. Jadi dibuka Sambo harusnya juga bisa dibuka pada akhirnya tuh kilometer lima puluh. Karena ada istilah itu semua adalah orang-orang dekat Sambo. Kira-kira begitu kan? Tapi tetap saya anggap bahwa soal Sambo ini selesaikan pidananya dulu tuh. Nah soal-soal yang merupakan sensasi tuh ya belakangan lah. Kan nggak mungkin soal Sambo itu dikaitkan lalu semua akhirnya nggak bisa dibuka. Jadi mesti ada pintu pertama yang dibuka tuh. Yaitu peristiwa di durian tiga itu tuh. Nah kalau itu udah bisa dibuka orang nggak akan lagi berupaya untuk masuk lewat genteng. Buat ngintip peristiwa itu. Tapi menurut abang ini soal institusi atau soal pribadi okno menyebang? Saya kira ini soal institusi. Dan sorotan publik langsung mengarah pada cara kompetisi di dalam kepolisian sendiri. Kan ada favoritism. Ada misalnya kalau Densus 88 anti-teror itu memang orangnya pintar-pintar. Saya kenal tuh. Kalau bar es krim kemampuan untuk meneliti kasus bagus-bagus tuh. Jadi selalu pasti ada persaingan institusi itu semacam ofis politik hukum di dalam institusi begitu. Tapi yang nggak boleh terjadi persaingan itu mengarah pada saling menjaga. Kalau persaingannya bagus kan nggak apa-apa. Densus makin lama makin bagus, bar es krim makin bagus. Akibatnya polisi secara keseluruhan makin bagus. Yang lebih penting lagi adalah polisi yang di jalanan tuh. Yang seringkali nunggu orang terjebak melanggar rambu lalu dipalak di situ. Padahal sebetulnya harus diarahkan. Tapi sebenarnya kayak ada istilah nih Bang ya. Bad cop, good cop. Good cop itu ada kan Bang? Tapi menurut Abang percaya nggak? Ya percaya lah. Semua orang yang mau jadi polisi pada dasarnya punya potensi jadi good cop. Dari awal dia mau jadi polisi karena ingin meng-updi dan lihat. Misalnya orang anggap kenapa mau jadi good cop? Ya karena imajinasi saya Scotland Yard di British, di Inggris. Di Inggris berlaku prinsip lebih baik nggak ada peranan menteri daripada nggak ada polisi itu. Jadi Scotland Yard dengan kemeja birunya itu jadi standar etika dan profesionalisme polisi sedunia. Nah semua orang ingin jadi good cop seperti itu. Tapi selalu ada godaan untuk jadi bad cop. Karena ya kena pesan politik. Ada bos yang lagi butuh perlindungan. Maka yang tadinya good cop lalu perlahan-lahan berevolusi jadi bad cop. Itu yang mesti kita halangi. Hanya ini yang mungkin saya dorong si kuning ini. Kenapa? Ya saya dorong-dorong si kuning supaya dia jadi nih. Oke. Maksudnya jadi di atas tuh. Ikuti program Camerang. Catatan Menko Airlines. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.